Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya saya melihat isu bahwasannya Nick Weepers akan negosiasi ya negosiasi dengan salah satu tim kontestan negara satu yaitu PSS Leman apakah benar apakah enggak katanya ini yang berminat dua yaitu PSS Leman dan Tira Persikapu jadi begini terlepas dari isu itu ya memang pertahanan Persib akhir-akhir ini saya sendiri juga mengerti bahwasannya akhir-akhir ini pertahanan Persib sangat-sangat menurun banget, tetapi perlu dicatat juga ya, ini bukan semata-mata harus Nick yang disalahkan ataupun Nick itu yang penyebabnya itu, mutlak itu, enggak jadi saya memang bilang evaluasi di klini belakang, tetapi evaluasi itu bukan semata-mata harus mengeluarkan Nick Weepers ataupun mengganti Nick Weepers dengan pemain baru asing, bukan seperti itu tetapi pemain itu underperform biasanya satu latihannya itu berbeda ya adaptasi dari Robert Albert ke Wismillah itu mungkin ada penurunan di fisik dia atau bagaimana kita kurang tahu kemudian yang kedua itu adalah tandem tandem dia mungkin dari Victor Bunevo atau Jovianto yang kurang chemistry-nya kurang ini juga bisa menyebabkan satu pemain itu underperform jadi evaluasi itu bukan semata-mata kita harus mengganti Nick Weepers pemain asing dengan mendatangkan pemain asing lagi, kemudian kita membiarkan Nick Weepers pergi ke tim lain, bukan seperti itu ya jadi ada isu tentang Nick Weepers yang diminati oleh PSS Sleiman ataupun Tira Kabo Tira Persi Kabo sampai perbuatan ini itu saya rasa juga disayangkan ya ketika nanti kita kehilangan Nick Weepers karena kita sudah tahu kualitas Nick Weepers seperti apa pemain berusia 30 tahun ini sangat luar biasa ya 5 tahun di Persif itu sangat luar biasa ketika nanti Nick Weepers tidak digunakan oleh Persib Bandung sudah semestinya Nick Weepers akan berlagak di Indonesia lagi karena peminatnya Nick Weepers masih banyak saya yakin masih banyak Nick Weepers ini peminatnya apalagi Nick Weepers akan berpikir karena usaha-usaha di lain sepak pula dia banyak di Indonesia di Bandung itu ya jadi di Bali juga ada jadi saya rasa jika Persib tidak menggunakan Nick Weepers akan berlagak di Liga Indonesia lagi mungkin seperti itu tetapi untuk bagaimana kelanjutannya kita serahkan saja kepada tim pelatih, manajemen, dan lainnya kalau kita supporter sebenarnya menyayangkan ketika Nick Weepers nanti memang keluar dari Persib Bandung tetapi jika seperti ini kemistri ataupun keledurnya seperti ini terus bagaimana pasti pelatih juga manajemen sudah berpikir untuk depannya seperti itu ya teman-teman tapi kalau bisa kalau saya pribadi ya lebih cenderung ke fisiknya dia lebih ditambahkan kemudian tandemnya itu dicarkan yang bagus itu ya menurut saya seperti itu sih Bapak-Bapak kalau Anda bagaimana tulis komentarnya ayo kita diskusi bersama apakah Anda setuju Nick Weepers ini diganti dengan pemain asing buahnya ke pemain-pemain asing yang diisukan di Persib terutama di Lini Belak ataukah tandemnya di carikan pemain yang lebih enerjik lebih muda dan sebagainya ayo kita diskusi bersama terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah terima kasih